Intro Oke sudah siap semuanya Selamat malam Pekadangan Media Wakil Akupat Indonesia di Bapak Sevin Altehatsu Indonesia Masters 2022 Boleh turun tangan dulu buat Pekadangan dan Pekadangan Langsung aja diceritain Pekadangan hari ini Revenge yang sempurna di setoran setelah kalah di Topaskan 2020 yang ada di juara olimpiade Silahkan bisa diceritakan seperti apa pertandingan hari ini Ya pertama-tama mengucap syukur Alhamdulillah Bisa menyelesaikan pertandingan hari ini dengan lancar Tanpa cedera dan Alhamdulillah bisa memanakan pertandingan hari ini Ya pertandingan hari ini sangat luar biasa ya Apalagi kita main di tuan rumah sendiri Melawan juara olimpiade dan Di pertamuan terakhir pun kita sempat kalah di Thomas Cup Tapi kita tidak mau terlalu memikirkannya Jadi kita tetap fokus untuk Di pertandingan hari ini gimana cara untuk Bermain konsisten Buat Fajar, Jar tadi di akhir-akhir yang kedua Mereka juga sudah mulai sangat mendekat ya Apa strategi kalian untuk biar lebih Bisa tetap pattern sama pattern polanya gitu Ya yang pasti tadi yang set kedua Mereka cukup mengejar yang di poin-poin akhir Kalau saya rasa kita terlalu menggeru-buru Terlalu terburu-buru ingin mematikan bola Yang malah kita terburu murah buat kita sendiri Tadi sempat liding 16, eh 19, 16 ya Dan sampai 19, 18 Saya rasa kita sangat berburu-buru Yang bola harus jadi pelanir Tapi kita malah terus di smash Mungkin dari rekan-rekan media ada pertanyaan Sudah, ya silahkan Pak Persiapan saya final back show Mungkin lebih ke jaga kondisi ya Karena kan ini main setiap hari Mungkin stamina juga terpuras Tapi lawan juga sama ya Apalagi mereka Mereka juga main di Dari bapak kualifikasi kalau nggak salah ya Jadi tidak ada alasan Tapi yang pasti Kita harus juga stamina dan fokusnya ya Karena Itu yang paling penting menurut saya Selain strategi Mungkin strategi bakal ada Omongan-omongan dengan pelatih sebelum main Mungkin juga pelatih sering share video lawan Ketika sepuluh tidur mungkin seperti itu Ya Lawannya kan kalian terakhir juga kalah ya Di Jerman Open 2022 Ada Gijiting Zomodok Kalau kalian melihat permainan mereka Dan apa yang harus diantisipasi dari pola permainan mereka besok Tia Ya seperti kita tahu Pemain Cina mempunyai power yang kuat juga Seperti yang tadi Chinese TV juga sama ya Mempunyai power yang kuat juga Jadi Kita harus Apa ya Diskusi Gimana cara buat Melawan mereka besok Antisipasinya pasti Lebih banyak Menyerang duluan ya Karena kalau kita Diserang Mereka mempunyai power yang kenceng Jadi Kita lebih baik untuk Menyerang duluan Ada lagi pertanyaan? Cukup? Ya silahkan Ya Kalau dibilang cocok Ya gak tahu juga ya Kita juga sama lah Mereka juga luar biasa Tapi mungkin Karnatif Kan Menurut saya sih Setiap pemain itu kadang Beda-beda ya Kita Bertenggu ini menang Tapi kadang bergerak-gerak Mungkin salah satu Tipe permainan mereka itu Main Drip-drip ya Dan itu mungkin Salah satu Seminat kita ya Kita bermain Nolok seperti itu Dan bermain kencang Karena Kita cukup saja Menaruh bola Dan Cekat-cekat di depan Ada lagi? Ya silahkan Terima kasih Terima kasih Ya mungkin di awal tahun Seperti di Jerman Open Terus di O-Leng-Len Kita Bener-bener apa ya Di bawah tekanan lah istilahnya Karena Ya kita tahu Junior-junior kita juga Sangat luar biasa Penampilannya akhir-akhir ini Tapi kita tidak mau Lengah begitu saja Karena kita juga Pengen berbestasi Jadi kita Gimana caranya Jangan sampai Kalah juga sama junior Dan Yang kita sangat sehat Jadi kita harus Bersaing secara sehat Mbak Raya Ini kan Ini kan Di dalam kembali Maksudnya Kita di luar lain Gimana sih Cara kalian Untuk menjaga Konsepensi Terutama Di lapangan Tapi masih ada Nih Apa-apa Nya Tadi Kita Komunikasi 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 Enggak hanya Di dalam lapangan Tapi di luar lapangan Juga kita harus Terus komunikasi Untuk memperbaiki Kesalahan Sebelumnya Di lapangan itu Mungkin itu sih Yang paling penting Komunikasi Ada lagi Cukup ya Oh ya Akhirnya Mas Silahkan Nah itu juga ya Kita Kalau lancar Setelah Indonesia Mas Kita langsung Ada juga Seminggu Kita langsung Tiga Tidak lagi ya Malaysia Malaysia Singapur Itu sih Buat Semua atlet Bukan saya pribadi Lelah Cuma Ya bukan alasan Karena semua Juga merasakan Tapi Ya Pinter-pinternya Itu sendiri Tapi kan Kapasitas Setiap orang itu Berbeda ya Jadi bagaimana Cara kita Nge-manage Seperti apa Kayak kemarin Contohnya Kayak Saya Cedera Sampai di Final Thailand itu Memang Dari Quarter-final Juga udah Kerasa Dari Mandila Dari Tomas Dan Itu Mungkin Dari Belajari Pengalaman Belajari Pengalaman Karena Turamen Padat Ini Kita harus Seperti apa Ada lagi Cukup ya Sudah Oke Terima kasih Pak Jarian Mau Pertama Dulu Terima kasih Dari